Salam Pasca meringkus pemilik Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin, Sabtu 25 Februari 2023, malam kini pemerintah kota Palembang memindahkan ke-18 anak yatim piatu tersebut ke Dinas Sosial Kota Palembang. Terlihat di lokasi kejadian di Jalan Mangkubuni Lorong Bunga Kecamatan Ilir Timur Gua Palembang Polisi, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan Dinas Sosial Kota Palembang sudah-sudah berada di TKP. Beberapa bantuan sembako dan makanan diberikan kepada 18 anak panti asuhan tersebut. Rasa trauma terlihat masih terpancar di wajah mereka, namun petugas kepolisian dari Urkes Porrestabes Palembang dan sejumlah anggota Dinas Sosial mencoba memberikan perhatian lebih kepada mereka. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menuturkan bila belasan anak yatim piatu ini akan dipindahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang guna menjauhkan mereka dari rasa trauma serta melancarkan jalannya olah TKP yang akan langsung dilakukan oleh Satres Krimpo Restabes Palembang. Kita sudah melakukan koordinasi baik ke Dinas Sosial Kota Palembang maupun provinsi untuk memindahkan anak-anak ke tempat yang lebih baik dan menjauhkan mereka dari rasa trauma ujarnya kepada awak media, Senin 27 Februari 2023. Setidaknya ada 18 orang anak panti asuhan dipindahkan ke Balai Budi Perkasa ke Mensos Jalan Sosial Kecamatan Sukarami Palembang. Di hari yang sama juga polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan 1 pelaku berinisial H, kata Kapol Restabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib kepada wartawan. Selain memindahkan mereka di hari yang sama polisi juga melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di panti asuhan tersebut, serta telah memeriksa 4 orang saksi dan 1 orang pelaku bernama Muhammad Hidayatullah atau akhrab bisak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati